Assalamualaikum, mohon dijelaskan apakah benar memelihara anjing itu kalau tidak untuk berburu atau penjagaan tiap hari kebaikannya berkurang Ustaz Hal sahih, idha nahnu nurat bi al-kalba layisa li ajli al-sayid yakni sayang us min al-khayrat al-qirat jadi anjing itu tidak boleh dipelihara kecuali kalau punya manfaat ini sekarang termasuk pemborosan pemborosan hidup menginggu anjing tapi hanya untuk hiburan itu makanya sampai ada anjing itu satu bulan habis satu miliar untuk biaya sama yang lihat itu ya orang penggila-penggila anjing gila itu luar biasa sampai punya rumah sendiri sampai ada anjing itu punya wasiat mewarisi seluruh kekayaan tuannya ada itu jadi zamannya dantenanan yang lentong, keluen tapi ini warisannya dikasihkan anjing maka siapa yang megang uangnya itu harus untuk anjing itu kalau anjingnya itu berarti iya gitu ya bahkan kadang-kadang untuk perlakuannya itu ada mobil khusus untuk tempat anjing keluarganya malah di belakang ini dilarang Islam membolehkan memelihara anjing hanya dua hal untuk penjagaan yang kedua untuk berburu tidak boleh masuk rumah capatannya ya Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk malaikat yang dirumahnya ada gugnya jadi boleh melihara anjing tidak di dalam rumah untuk menjaga itu khawarijul baik khawarijul baik di depan rumah menjaga depan rumah untuk menjaga tapi kadang-kadang juga perlu diperhatikan ganggu tetangga kadang Pak mungkin jaga sawah yang jauh tapi melihara anjing itu kan perlu berhitungan wuuu gak enak saya aja kadang-kadang ini Jawa Timur Pak kentes tenanan cuma Jawa Timur daerah saya itu gak pernah ada anjing kalau ada anjing pasti mati entah caranya gimana entah kasih racun apa-apa pire boleh hanya untuk berburu sidak polisi misalnya herder ada syurti dibahas ya polisi biasanya bapak polisi kan punya anjing herder kan sampai punya pangkat letnan, kopral, jenderal itu boleh itu karena untuk manfaat untuk manfaat untuk berburu punya manfaat nanti ada fikir berburu jadi dimakan oleh anjing tapi gak kemudian di pas tempat apa ini penyembelehan di lehernya kemudian dibawa apalagi masih hidup kemudian disembeleh itu susah nanti babnya ada intinya memelihara anjing ada manfaat khusus kalau tidak tidak boleh berkurang kebaikannya yang kusih kirot setiap hari kebaikannya akan berkurang satu kirot satu kirot itu adalah satu gunung kebaikannya setiap hari dikurangi sak gunung ganjarannya kurang sak gunung sak gunung kalau dijilat-jilat gimana itu najis harus dicuci sampai tujuh kali yang pertama dengan paling enak ya jangan punya anjing mungkin hanya itu ganggu kalau saya lihat ini ganggu ke masyarakat suaranya itu menanyel kadang-kadang orang loncat saking kaget walah aku kadang mikir dunya ini loh sapiro sampai di joko kiri itu ya udah sekarang sudah ada CCTV terima kasih